Diangkat sejuta derajat, dihapus sejuta dosa, ditulis sejuta kebaikan, hanya sebab membaca kalimat pendek ini. Ini di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidhi, nomor hadis 3428 dari sohabat Abdullah bin Umar r.a. Jadi ini amalan yang didasarkan kepada hadisnya Rasulullah, Rasulullah s.a.w. sendiri yang bersabda. Oleh sebetulah zaman dahulu nih banyak sohabat, tabi'in dan para ulama yang berlomba-lomba untuk mengamalkan kalimat ini. Karena fadilannya sungguh luar biasa, walaupun hanya dibaca satu kali, hanya satu kali saja. Tetapi menyebabkan sejuta derajat diangkat oleh Allah, sejuta dosa dan kesalahan dihapus oleh Allah, dan sejuta kebaikan ditetapkan oleh Allah. Lalu bagaimana sih kalimatnya? Mari perhatikan kalimatnya di dalam hadis yang cukup singkat dan beda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wassalamu ala rasulullah sayyidina wa maulana muhammadin ibni abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Saudara laku ka muslimin wal muslimat ar-rahmakumullah. Wa bil khusus saudara-saudara kami, para pecinta dan subscriber channel youtube Al-Mu'alim Center di manapun berada. Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesihatan, sihat, walafiyat, lahir dan batin. Semoga Allah jala-jala lalu memberikan rizki yang melimpah ruwa harta yang barokah. Menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan soleha. Dhuriyahnya, dhuriyah yang tayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat. Di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Allahumma amin. Saudara kuka muslimin wal muslimat ar-rahmakumullah. Perhatikanlah satu hadis berikut ini. An-Abdillah ibn Umar radiyallahu anhumma anna Rasulallah sallallahu alaihi wasallamakala. An-Abdillah ibn Umar telah diriwetkan dari Abdullah bin Umar radiyallahu anhumma. Abdullah bin Umar ini maksudnya adalah putranya Sayyidina Umar bin Khattab. Putra Sayyidina Umar bin Khattab namanya Abdullah. Abdullah bin Umar bin Khattab radiyallahu anhumma. Bahwa sesungguhnya Rasulallah sallallahu alaihi wasallam kala telah bersabda oleh beliau. Man takhul as-suka fa-kala. Man bermula siapa saja takhulah yang masuk oleh diamman. As-suka pada pasal. Fa-kala lalu berkata oleh diamman. Membaca doa pendek, kalimat pendek. Siapapun manusia asalkan Islam, beragama Islam, laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda yang masuk ke dalam pasar lalu membaca satu kalimat ini. Satu saja, sekali doa. Maka akan diangkat derajatnya oleh Allah sejuta derajat. Sejuta derajat nih ya. Kemudian dosa-dosanya sejuta dosa dan kesalahan dihapus oleh Allah. Ditetapkan, ditulis sejuta kebaikan. Coba bayangkan nih. Kebaikannya ditulis oleh Allah. Ditulis baik sejuta. Dan dosa-dosanya, kesalahannya dihapus. Jadi enak. Sejuta kesalahannya dihapus. Kemudian ditambahi. Ya, kebaikan sejuta. Ini luar biasa. Kemudian langsung diangkat derajatnya oleh Allah. Setinggi sejuta derajat. Sejuta derajat itu tingkat yang tinggi sekali. Apa yang dibaca? Yang dibaca yaitu Kalimat ini setiap umat Islam Indonesia sudah hafal. Hanya saja nih, ada tambahan. Yaitu tambahan kalimat Ingat, tambahannya dua ya. Dua. Dua kalimat. Kalimat yang pertama Dibaca Kemudian kalimat yang kedua Nah, ini kalau sudah terbiasa Maka ya biasa. Tapi kalau yang belum biasa Untuk menambah kalimat Ini agak sulit. Oleh sebab itu nanti perlu dilatih. Nah, siapapun yang masuk ke dalam pasar Pasar ini termasuk di dalamnya Yaitu warung-warung Yang ada di kampung-kampung Warung untuk jual beli Kios-kios Kemudian supermarket Mini market Kemudian warung yang modern-modern Sekarang di mana-mana ada Yaitu Indomaret Alfa Maret Sama ini Sama saja Maka kita jangan lupa membaca doa ini Yaitu Maka kita jangan lupa membaca doa ini Maka kita jangan lupa membaca doa ini Maka kita jangan lupa membaca doa ini Sejuta kebaikan Sejuta kebaikan akan ditetapkan oleh Allah Wa maha anhu alfa alfi sayyatin Wa maha dan menghapus oleh dia Allah Anhu dari dia man Alfa alfi sayyatin pada seribu-ribu keburukan Seribu-ribu keburukan Kesalahan dan dosa dihapus oleh Allah Wa rufa'alahu alfa alfi sayyatin Dan mengangkat oleh dia Allah Untuk man Alfa alfi sayyatin sebanyak seribu-ribu derajat Ruahu at-tirmidiyu Ruah telah meruatkan hubalah hadis at-tirmidiyu Oleh Imam at-tirmidiyu Namah hadis 3428 Nah ini adalah redaksi hadis Imam at-tirmidiyu Dari Soabat Abdullah bin Umar bin Khattab Radiyallahu anhumah Sekarang kita akan fokus untuk mengamalkannya Nah sebelum mengamalkan Berarti kita harus hafal Nah makanya perhatikan nih Yang di garis ya Di garis itu yang harus ditekankan Untuk di hafalkan Yaitulah Fadwa Wahyu'l layamutu biyatil khairu Wahyu'l layamutu biyatil khairu Wahyu'l layamutu biyatil khairu Kan gampang ya Gampang nih Ingat nih kalimat ini Sangking begitu luar biasanya Sehingga para Soabat dahulu itu Sering pergi ke pasar Sering pergi ke pasar Walaupun tidak ada kebutuhan jual beli Mereka hanya kepingin membaca kalimat ini Coba bayangkan Mereka para Soabat Setelah mendengar hadis ini Banyak sekali yang setiap pergi ke pasar Hanya Hanya kepingin membaca tikir ini Jadi setelah membaca tikir ini Sekali dua kali Tiga kali pulang gitu Nah kalau membacanya sekali Sudah cukup Cukup Dua kali apalagi Tiga kali apalagi Berarti fazilahnya akan dilebihkan oleh Allah Apalagi seorang berdagang yang setiap hari keluar masuk pasar Maka jangan lupa Membaca kalimat ini Ini silahkan Didengarkan video ini berulang-ulang Hingga hafal Dan silahkan diamalkan InsyaAllah mustajabah bi'idnillah Wallahu ta'ala A'lamu bisu'ab Sub indo by broth3rmax